ini saya lagi test ride unit selis strike ini unit yang sudah lama enggak beredar lagi ya jadi ini uniknya adalah dia roda tiga dan konstruksi depannya ini menggunakan konsep tilting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya lagi test ride unit selis strike ini unit yang sudah lama enggak beredar lagi ya jadi ini uniknya adalah dia roda tiga dan konstruksi di depannya ini menggunakan konsep tilting nah jadi tilting itu enaknya kalau dia buat tikung-tikung dia enak ah namun sayangnya memang ini setahu saya sudah enggak beredar kalaupun masih beredar juga ya menariklah harganya lumayan harganya kalau enggak salah saya cek di marketplace itu sekitar 15 juta 15 juta kemudian kelebihannya motornya masih menggunakan motor BOSC POCH jadi Jerman lah ya Jerman punya ini awal masuk keluhannya itu mati total kemudian kita tangani perbaikan cek baterai nah setelah cek baterai ternyata konsumen ada keluhan lain keluhannya adalah kecepatannya enggak bisa kencang nah ini kalau ada lubang enak nih buat menghindar tapi memang suspensinya hanya mengandalkan suspensi banain aja nah lanjut ke tadi jadi ini keluhan awalnya mati setelah kita perbaiki masih ada keluhan lain ini yaitu kecepatannya pelan nah setelah saya telusuri kecepatan pelan ini adalah masalah memang dari bawahan memang ini dikonsep pelan konsepnya hanya 25 km per jam maksimal nah sekarang kita upgrade menjadi berapa ini ya sudah saya tes lebih dari 38 km per jam nah apa perlu kita coba top speed hai 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 waduh itu anaknya gemblok tak Hai ya ini memang untuk jalanan halus ini idealnya sistem tilting ini selain menambah daya tarik dia juga meningkatkan kenyamanan ditambah dengan roda di belakang menggunakan suspensi kemudian yang di depan sistem tilting ini selain menarik secara kenyamanan juga relatifnya mencontoh saya melepas satu tangan sambil bergendara itu terasa terasa stabil begitu dibanding menggunakan sekuter yang hanya menggunakan satu roda di depan itu sangat berbahaya kalau kita melepas satu tangan atau bergendara hanya menggunakan satu tangan kita coba top speed sebetulnya ini masih bisa dimaksimalkan lagi tapi karena pertimbangan safety keamanan maka kita limit hanya di sekitar 40 km per jam dan masih batas aman mengingat ini motornya menggunakan motor Bos kontrolernya kita pasang fotol em25 kemudian baterainya lithium ion 13s atau 48 volt menggunakan roda seputar sepuluh inci untuk mendapatkan kecepatan 30 sampai 40 km per jam itu relatif enak percepatannya dan halusnya khas kontroler fotol ini mohon maaf saya tidak pakai helm ini masih di desa dan memang menikmati perdesaan menggunakan kendaraan listrik semacam sekuter seperti ini itu ada kekhasan tersendiri ada kepuasan tersendiri apalagi kalau pas lagi bulan Ramadan gitu ya sore sore sambil menunggu berbuka kita building desa menggunakan skuter listrik itu khas kami dan ini satu suasana yang tentu susah untuk dijumpai kalau di perkota hari kukrinnya kerasa banget lah intinya begitu baik teman-teman semua yang tadi kita review tujuan videonya adalah pertama untuk memotivasi sebetulnya untuk memotivasi teman-teman para perakit bahwa sistem tilting itu enggak susah-susah amat bisa untuk ditiru tentunya video di luaran tentang tilting itu banyak ya nah kemudian yang kedua prinsipnya apapun unitnya itu bisa kita upgrade bisa kita upgrade upgrade itu sesuai dengan kebutuhan konsumen apakah upgrade kecepatan apakah upgrade torsinya atau upgrade jangkauan nah yang kemarin studi kasusnya yang unit trixalis kemarin kita yang tadi kita tes itu pertama dia kasusnya mati total setelah kita perbaiki ternyata customer minta dibuat lebih kencang oke kita upgrade nah karena konsekuensi meningkatkan speed itu adalah perlu merubah controller yang programmable kita gunakan fotol m25 maka sekalian kita upgrade torsinya karena hanya masalah program kan fitur display tetap berfungsi sebagaimana mestinya jadi itu sebagai apa namanya gambaran buat teman-teman semua bahwa konsep building itu bukan konsep yang sulit-sulit amat bisa ditiru secara kenyamanan sudah kita tes nyaman cukup menggunakan suspensi belakang suspensi depan building 10 inci sudah lebih dari cukup kemudian untuk jangkauannya kemarin menggunakan 48 volt 15,6 AH komposisi 13S 6V lithium ion 18650 nah dengan baterai ukuran 48 volt 15,6 AH itu dimensinya pun enggak gede-gede amat ringan juga nah kemudian jangkauannya itu ya estimasi kalau sekedar 40 kg lebih lah nah saya rasa itu sudah cukup ya baik semoga bermanfaat konten kali ini sekali lagi pertama tetap berkreasi ditiru pun enggak masalah artinya konsep tinting itu belum banyak di Indonesia ayo para kreator unit dibuat yang lebih kreatif lagi kemudian yang kedua kami disini apapun unitnya bisa kita tangani bisa tangani sesuai dengan kebutuhan konsumen baik semoga bermanfaat sekali lagi mohon maaf dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax